Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya selamat datang kembali di channel kecepatan tadi satu jam dan aku mau cerita bukan soal kecepatan satu jamnya tapi ternyata di Belanda itu memang sudah memasuki waktu yang lebih cepat satu jam oke jadi aku mau jelasin kebiasaan orang Belanda yang meriset waktu gimana ya penjelasannya kan kalian suka tuh merasakan perbedaan waktu Belanda Jakarta beda 6 jam dan kadang Belanda Jakarta beda 5 jam, kenapa kadang 6 jam? kenapa kadang 5 jam? kenapa enggak 6 jam terus? kenapa enggak 5 jam terus? jadi ternyata di Belanda itu memang sudah ada dari sejarahnya kalau winter jamnya dimajuin dan kalau summer jamnya dimundurin nah tapi aku bukan cerita tentang sejarahnya karena aku bukan pakar sejarah tapi aku akan cerita kenapa sih jamnya harus dimajuin dan kenapa jamnya harus dimundurin jadi ternyata enggak hanya di Belanda aja sih di beberapa negara yang memiliki winter itu ternyata ada yang namanya waktu summer time dan winter time jadi tuh ternyata aku tuh tidak menyadari kalau di Belanda itu sudah memasuki waktu winter time dan sehingga jamnya itu harus di reset dimundurin 1 jam sehingga tadi aku dateng tuh kecepatan 1 jam gitu aku merasa bener kok jam 11 dan ternyata oh my god ini kan winter time dan harusnya sekarang masih jam 10 kenapa begitu? jadi dulu tuh waktu jaman sejarah gitu katanya sih jadi ada prajurit dari Jerman gitu pas memasuki winter time tuh jamnya dimundurin sehingga orang-orang itu memiliki waktu yang banyak untuk tidur jadi bisa untuk menyimpan energi mereka sehingga juga energi yang dipakai untuk lampu dan lain-lain listrik dan lain-lain itu tuh bisa lebih efisien digunakan untuk perang pada saat itu dan ternyata dari sejarah itu tradisinya kebawa sampai dengan sekarang tapi kalau buat sekarang mungkin lebih ngaruhnya ke matahari kali ya nah aku akan jelasin dan semoga penjelasannya nggak panjang ribet dan nggak bikin bingung ya aku akan coba jelasin sesimpel mungkin ya jadi yang pertama itu winter time karena kebetulan sekarang adalah lagi memasuki winter ya jadi winter time itu dimulai dari week end terakhir di bulan Oktober yang mana adalah dari 26 dan 27 itu sudah memasuki winter time dan makanya kadang tuh kita suka beda waktu dengan Indonesia kalau saat winter itu bedanya 6 jam dan saat zomer itu bedanya 5 jam kenapa begitu? kenapa kadang beda 6 jam? kenapa kadang beda 5 jam? nah kenapa saat winter time itu waktunya dikurangin sejam dimundurin 1 jam karena nanti akan berpengaruh juga terhadap jadi di Belanda itu ada hari terpanjang dan hari terpendek tapi aku akan mulai dengan hari terpendek dulu ya karena sekarang lagi winter time jadi di Belanda itu akan ada hari terpendek yaitu tanggal 21 Desember dimana winter lagi sangat winter winternya lagi sangat winter banget jadi matahari itu sangat pendek banget dimana matahari itu hanya timbul di permukaan 6-7 jam saja nah kalau waktunya gak dikurangin dari sekarang nih maka pada saat waktu terpendek itu matahari akan muncul di jam 10 pagi udah telat gitu loh matahari muncul jam 10 makanya kita mundurin mataharinya eh bukan matahari yang dimundurin ya ya pokoknya makanya jamnya itu dimundurin 1 jam sehingga kita pun jadi bisa tidur lebih panjang di saat winter jadi saat kita bangun itu matahari pun ikutan baru bangun gitu loh jadi gak kita bangun tuh masih gelap gitu loh jadinya misalnya matahari muncul jam 10 jadi kan jam 9 nah di Belanda itu rata-rata orang emang baru bangun jam 8 jam 9 gitu nah kalau mataharinya kalau jam yang masih jam yang lama kan jadinya pas kita bangun masih gelap banget tuh jam 10 matahari baru dateng tapi karena kita mundurin jadi mataharinya muncul jam 9 gitu kan nah kita bangun gak lama gak lama kita bangun matahari juga ikut bangun kayak gitu lah ya kurang lebih nah lalu nanti akan ada lagi yang namanya summertime nah begitu memasuki summertime jam-jam di tangan kita itu harus yang tadinya dimundurin 1 jam harus dimajuin lagi 1 jam nih jadi misal jam 8 terus besoknya summertime ya harus di jadiin jam 9 mengapa? nah ini akan berhubungan dengan waktu terpanjang jadi kalau tadi 21 Desember merupakan hari terpendek maka nanti saat tanggal 21 Juni itu akan menjadi hari terpanjang kenapa hari terpanjang? karena matahari akan bersinar selama 16 sampai mungkin 17 jam lamanya hmm berasa ya kalau puasa di tanggal-tanggal segitu seharian tuh kita bakal lihat matahari gitu sampai jam 10 malam setengah 11 yaa yaa kita akan lihat matahari seharian penuh matahari terus kayaknya terang banget gak gelap-gelap walaupun udah malam gitu ya udah jam 9 malam tapi yang gak gelap tetepat masih ada matahari gitu loh nah kalau kita masih pakai waktu wintertime yang mana jamnya itu kita mundurin maka di saat hari terpanjang tanggal 21 Juni itu matahari akan muncul di jam 4 pagi jam 4 pagi udah kayak jam 8 pagi di Indonesia gitu loh udah bener-bener bersinar wing jam 4 pagi sampai jam 10 malam tuh matahari terus makanya pas nanti summertime nih emm memasuki summertime nanti waktunya itu jamnya akan dimajuin lagi karena emang disini tuh kehangatan matahari itu sangat dirindukan gitu loh aku ngerti sih kalau misalnya matahari terbit jam 4 kan kayak tuh sayang kita udah kehilangan matahari 1 jam kayak gitu kan nah jadi kan kalau jam 5 masih enak lah ya masih gak terlalu pagi banget kalau jam 5 jam 5 udah rata-rata orang udah lumayan banyak yang beraktifitas lah nah emm pas ada matahari tuh orang-orang sini tuh pada bener-bener wow matahari gitu lekerzan kayak gitu loh jadi bener-bener orang tuh pada keluar cari matahari makan di cafe yang pinggir-pinggir jalan gitu yang bener-bener kena sindang matahari atau jalan-jalan di taman atau guli-gulingan atau bener-bener yang pokoknya mereka cari kehangatan matahari makanya pas wintertime itu jamnya dimundurin dan nanti pas masuk summertime jamnya dimajuin karena biar kita tetap merasakan kehangatan matahari tanpa harus kehilangan kehangatan matahari walaupun hanya sejam jadi maka begitulah kenapa kadang beda Jakarta-Belanda 6 jam kadang beda Jakarta-Belanda 5 jam kenapa enggak 6 jam terus kenapa enggak 5 jam terus karena ya begitu jadi pas di saat winter mataharinya datengnya telat ya kita enggak telat-telat banget dan di saat summer saat mataharinya datengnya kecepetan gitu ya udah kita juga enggak kehilangan cahaya matahari kayaknya cukup ya penjelasan aku tentang wintertime dan summertime mengapa jam di Belanda itu kadang dimajuin kadang dimundurin kadang beda 6 jam kadang beda 5 jam sekian dulu video dari aku kalau kalian emang suka sama video ini silahkan dikirim like-nya yang banyak ke Belanda dan kalau yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya karena subscribe dari kalian itu itu bener-bener men-support aku untuk aku bikin video apalagi ya dan kalau kalian punya ide nih atau pertanyaan atau apa ajalah request kalian tentang di Belanda silahkan kirim aja di kolom komen dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat juga silahkan di-share ke seluruh social media kalian dan thank you for watching my video dan doodoo 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 doodoo